Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Giken oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Giken dan juga konfig terbaru untuk perangkat Redmi Note 13 jadi untuk Giken yang akan saya bagikan ini salah satu Giken terbaik dan Giken terpopuler untuk saat ini ya teman-teman jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Giken dan juga konfignya di perangkat Redmi Note 13 simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info melarik lainnya tentunya dari channel inspektor Giken oke teman-teman untuk langkah yang pertama setelah kita klik link yang pertama ini kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gikennya ya teman-teman nah disini mungkin nanti kalian sedikit bingung karena disini ada banyak sekali link Gikennya ya teman-teman jadi disini saya merekomendasikan kalian download yang versi MGC dan juga yang ING kalian tidak usah khawatir untuk versinya ini masih sama dan tampilannya sama ya teman-teman yang berbeda hanya kodenya saja jadi untuk versi MGC dan ING ini yang kalian download ya teman-teman kalian pilih salah satu jadi disini saya akan download yang versi ING ini langsung kita klik seperti ini nah misalkan iklan seperti ini teman-teman kita kembali kemudian kita klik lagi seperti ini sampai muncul notif unduh seperti ini ya teman-teman langsung kita unduh saja tunggu sampai proses download aplikasi Gikennya selesai jangan lupa download juga untuk file confignya tadi tunggu sampai semua proses downloadnya selesai oke teman-teman dan disini untuk file Gikennya sudah berhasil kita download langkah selanjutnya disini langsung kita install saja aplikasi Gikennya dengan cara kita klik seperti ini kemudian kita klik tulisan install kita tunggu saja sampai proses pemasangan aplikasi Gikennya selesai oke teman-teman dan disini untuk aplikasi Gikennya sudah berhasil kita install langkah selanjutnya kita langsung buka saja untuk aplikasi Gikennya dan jika pertama kali kalian baru menginstall aplikasi Giken untuk tampilan awalnya seperti ini maka disini kalian klik izinkan izinkan sampai selesai nah jika sudah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini Gikennya sudah berhasil kita pasang dan sebenarnya ini sudah bisa kita gunakan namun untuk memasukkan foto yang bagus di siang hari dan juga di malam hari tentunya file confignya harus kita pasang oke teman-teman untuk cara pemasangan confignya cukup mudah kita langsung klik saja icon yang ada di bagian atas tengah ini setelah itu kita klik lagi disini yang icon gear setelah kita klik yang icon gear disini kita pilih yang opsi config teman-teman kemudian kita pilih yang opsi nomor dua setelah itu kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkar kita disini kalian tinggal cari aja file config yang udah kalian download tadi ya teman-teman atau nanti kalian bisa pindahkan dulu ke folder lain jadi disini file confignya saya udah pindahkan ke folder dokumen teman-teman untuk file confignya yaitu config panorama color bsg jadi langsung aja kita klik seperti ini setelah kita klik seperti ini teman-teman dia akan langsung otomatis terpasang ya teman-teman untuk file confignya dan ini udah bisa langsung kita gunakan jadi untuk config ini juga udah support semua lensa lensa utama lensa ultrawide dan juga lensa makro oke selamat mencoba teman-teman semoga berhasil dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector geekcam sub indo by broth3rmax